Kita mungkin bisa langsung ke simulasinya aja kali ya, mungkin kalau harga properti berapa, hitungannya berapa, mungkin bisa digambarkan. Kalau bicara tipe konsumen ini kan memang ada begini, ada tipe A, B, C, D. Kalau bicara harga, harga kan persepsi, sesuatu bisa dikatakan mahal, murah kalau ada pembandingnya, kan begitu. Nah, kalau misalnya rumah-rumah yang kategorinya, ini adalah konsumen tipe D, ini rumah-rumah yang harganya 100-200 juta. Pertanyaannya, apakah provusariah sanggup menjalankan skema ini? Bisa. Ada belasan proyek provusariah tanpa bank yang harga jualnya setara bahkan lebih rendah daripada apa yang disebut dengan FLPP, kalau di dalam program pemerintah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini untuk rumah-rumah murah, kalau di dalam program pemerintah 1 juta rumah, FLPP itu kan 1 juta rumah dengan bunga 5%. Nah, di konsep provusariah kita nggak pakai istilah bunga, nggak pakai bunga, memang nggak boleh pakai bunga. Jadinya apa berarti tanpa konsep bunga 5% itu? Kita jualnya gini aja kalau di provusariah, ini kita sepakat rumah ini kita jual dengan harga 150 juta, totalnya dicicil selama 5 tahun misalnya. Ya sudah itu aja. Dan nggak ada perubahan harga, nggak ada rendah, dan sampai akhir waktu pembayaran juga begitu. 150 juta dibagi 60 bulan saja begitu? Iya, ya. Oke, semudah itu, sesimpel itu tidak lebih... Nah, itu kalau tipe D, ini kan untuk A. Kemudian ada juga yang tipe-tipe misalnya tipe-tipe rumah untuk konsumen, ini kan segmentasi konsumen sebenarnya. Segmentasi konsumen yang harganya misalnya 200 sampai 400 juta. Nah, tentu saja kalau mau fair dibandingkan dengan harga rumah yang juga setara ini dengan konsep konvensional. Nah, ini kita lihat nih, harganya apakah lebih murah atau lebih mahal gitu loh. Kenapa yang saya sampaikan ke member-member developer provusariah, kita ini tidak pakai skema perbankan, sementara kita tahu bank itu kan ngambil untungnya kan banyak nih. Harusnya kan lebih murah nih, kalau orang membeli langsung kepada developernya dengan cicilan langsung tanpa pihak ketiga. Oleh karena itu saya bisa garansi sebenarnya cicilan ke developer itu bisa lebih murah. Oke, artinya ini yang membedakan adalah kalau harga, kalau harganya lebih tinggi ya pasti cicilan lebih tinggi ya. 400 sampai 1M. Oke. Nah, kemudian yang tipe A ini memang harga-harga yang di atas 1M. Ada tambahan-tambahan bayar-bayar yang lain atau tidak selain memang harga yang tertera di propertinya? Nah, uniknya kalau teman-teman ngambil KPR di perbankan, itu kan ada biaya-biaya di awal banyak tuh. Biaya provisi, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya appraisal, biaya notaris. Di perumsannya enggak ada, enggak ada itu, enggak ada biaya-biaya itu. Jadi langsung bayar DP, kemudian disepakati angsurannya berapa per bulannya, ya sudah. Tapi nanti akan muncul biaya-biaya itu kapan? Ya kalau sudah disepakati misalnya, kalau dalam konsep pesanan rumahnya sudah jadi, baru diajibikan misalnya, dibalik nama. Nah itu baru muncul biaya-biaya yang seperti itu, tapi enggak signifikan. Dan itu tidak di awal, ya kan? Ini memudahkan sebenarnya konsep ini. Jadi kalau dibilang kenapa cicilannya lebih mahal, ya sebenarnya tidak. Kenapa? Komparasinya apa ini? Kalau rumah-rumah, ya biasanya orang memandang kemampuan membeli rumah kan disesuaikan dengan kemampuan dia. Kalau ekspektasinya adalah rumah 1M, sementara kemampuannya adalah 100-200 juta, ya pasti dianggap mahal lah. Oke. Ya begitu. Oke.